Terbukti melanggar kode etik karena tetapkan Gibran Raka Biming Raka sebagai cawapres, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi keras kepada Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara Ketua KPU Hashim Asyari tidak mau berkomentar terkait keputusan DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang putusan terhadap dugaan melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sidang ini digelar berdasarkan laporan aktivis pro-demokrasi dan kelompok pembela demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0 atas penetapan Gibran Raka Biming Raka sebagai cawapres. Dari hasil pemeriksaan dan investigasi, DKPP memutuskan jika Ketua dan Komisioner KPU melanggar kode etik karena menetapkan Gibran sebagai cawapres. KPU telah melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017. memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari selaku tradus 1 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Sementara itu, Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari enggan berkomentar terkait putusan DKPP karena posisi KPU adalah pihak teradu. KPU hanya mengikuti seluruh proses yang ada di DKPP dan tidak akan mengomentari keputusan, dikarenakan hal itu merupakan kewenangan penuh DKPP. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu, KPU, itu posisinya selalu sebagai ter, terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini saya sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses bersedangan di DKPP. Ketika ada sedang, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan.